Halo Halo teman-teman bertemu kembali di channel saya channel membahas seputar dunia audio Oke langsung aja di depan saya ini ada dua buah crossover teman-temannya produk dari dpx di sini merknya dan tipenya 234 XL sama teman-temannya dua unit crossover dpx 234 XL nah disini Coba kalian perhatikan secara langsung ya atau jelas disini tampak jelas perbedaan dua buah crossover ini padahal sama-sama merknya sama temen-temen ya merk sama tipenya juga sama dan ternyata dalamnya itu beda teman-teman yang sini itu PCB nya jadi satu ya satu lembar satu blok dan yang sini itu dua PCB teman-teman dua buah ya sini bagian input dan sini bagian rangkaiannya rangkaian crossovernya dan ini abekan saja temen-temen ya karena ini sudah gantian trafonya memang yang disini kondisinya agak memperhatinkan karena mungkin udah tua ya ini buat perbandingan aja PCB dalamnya ternyata beda ya padahal sama-sama satu merk produknya dpx serinya juga sama ternyata dalamnya beda dan ini ada kesamaan yaitu komponennya di mikro temen-temen ya komponennya kecil-kecil ini sebentar saya zoom ya ini seperti ini komponennya mikro ternyata beda nama temennya saya kira kebanyakan yang seperti ini teman-teman saya rasa ya saya juga sering service crossover seri ini juga ya produknya dpx dan kebanyakan itu yang versi seperti ini teman-teman yang PCB nya itu full ya full enggak enggak ada dua enggak dipisah seperti ini untuk hasil suara menurut bagi kalian bagus yang mana nih yang full seperti ini atau yang dibagi dua ini ya kalau secara tampilan sih bagus yang ini teman-temannya kelihatan itu komponennya lebih banyak padahal saya rasa sama saja ya karena ini PCB nya lebih kecil jadi kelihatannya komponennya lebih banyak karena mepet ya lebih mepet tata letaknya seperti ini Hai kalau kalian bagus yang mana-mana teman-teman menilainya ya atau mungkin kalian pernah compare ya pernah membandingkan seperti ini dua crossover yang dalamnya ternyata isinya beda ya dari luarnya tampak sama Hai Oke dan ini servisan teman-teman ini yang ini kendala di frekuensi potensi potensi frekuensi nya kalau diputar itu bunyi cipit kayak gitu ya mungkin kalian juga pernah ngalami dan solusinya langsung saja diganti yang baru ya potensi frekuensi nya memang kebanyakan yang rusak itu bagian itu teman-temannya mungkin kalau dikasih minyak kayu putih atau semacam kontak cleaner bisa sembuh tapi saya rasa hanya sebentar saja teman-teman kalau jangka waktu beberapa minggu atau beberapa bulan pasti kayak gitu lagi ya kalau biar lebih awet menurut saya langsung aja ganti yang baru di odi toko online juga banyak shopee atau lazada banyak itu kalau yang ini sama juga teman-teman ya ada beberapa suite yang kotor juga nih belum saya ganti nanti saya ganti ya ini hanya sekedar sharing ternyata sama-sama produknya dpx dan tipenya sama juga tipenya sama isinya ternyata beda teman-teman ya kalau bagus yang mana saya belum coba compare ya kalau saya sih pilih yang ini teman-teman pilih yang ini ya karena disini elko nya sudah lumayan pakai mikro eh pakai makro pakai yang besar ya ini pakai mikro atau elko smd lah menurut saya ya kalau salah bisa dibenerin teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya kalau ada eh masukan untuk kata-kata saya yang kurang tepat oke sekian video saya kali ini silahkan kalian komen di kolom komentar ya tulis di kolom komentar menurut kalian bagus yang mana nih yang sini yang kanan atau yang kiri oke terima kasih sudah menonton jangan berhenti untuk terus belajar dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Oke